Kepolisian Resot Sabang menangkap seorang bidan dan satu aparatur sipil negara di kota Sabang yang diduga menjalankan praktik aborsi. Bidan berinisial HY ditahan bersama sejumlah peralatan untuk persalinan. Hingga Senin HY masih ditahan di Mapolres, kota Sabang. Setelah dibawa dari rumahnya di kecamatan Sukakarya, kota Sabang, Jumat pekan lalu. Demikian juga RF, pengguna jasa HY, untuk menggugurkan kandungan kekasihnya yang berinisial NO. Penangkapan berawal dari laporan warga yang tak melihat keberadaan NO di rumahnya. Pasalnya, pelajar salah satu sekolah menengah atas ini diduga hamil tanpa hubungan yang sah. Polisi menelusuri laporan warga dan akhirnya menangkap HY. Petugas ikut menyita barang bukti alat untuk persalinan di kediaman bidan tersebut. Polisi juga telah mengambil visum jenazah bayi NO, yang sempat dikubur di belakang rumahnya. Kapolres Sabang AKBP Muhammadun mengatakan saat pemeriksaan, HY mengaku menggugurkan kandungan NO di salah satu penginapan atas permintaan orang tua korban. HY menerima imbalan sebesar 5 juta rupiah. Sudah ada informasi bahwa yang bersangkutan siswi ini yang mengalami kehabiran, namun dari pihak orang tua itu menyelengikan. Namun gelagat dari anak tersebut kira-kira 2-3 hari yang lalu kan sudah mulai ikutan beda. Jadi kan dari pihak ketakutan akan menanyakan, dan bahkan akan melaporkan ke Ketua Kursia. Atas tindakannya, kedua pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara 5 hingga 15 tahun. Polisi masih mengembangkan kasus tersebut untuk mencari kemungkinan adanya tersangka serta korban lain. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Sabang.